Sementara itu dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara hari ini Presiden Jokowi Dodo turut didampingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Jokowi menyebut kehadiran Kang Emil untuk memberikan masukan terkait arsitektur bangunan di IKN. Rituan Kamil nampak semobil dengan Presiden Jokowi dan terlihat mendampingi Presiden di sejumlah agenda. Presiden Jokowi mengaku mendapat banyak masukan dari Rituan Kamil dalam kapasitasnya sebagai arsitektur terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Presiden, Kang Emil adalah arsitektur yang menghasilkan desain-desain terbaik. Pak RK itu adalah arsitekt ternama yang memiliki desain-desain yang baik. Yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik, terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Ibu Kota Nusantara itu. Sebelumnya, bakal Cabres Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik sejumlah tokoh dalam struktur TPN Ganjar Mahfud. Di antaranya ada nama Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Meski ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan dua tokoh tersebut, Ganjar meyakini keduanya cocok jika bergabung dengan dirinya dan Mahfud. Setelah bayi ini, apakah ada kemungkinan menarik Mbak Kofifah juga? Iya sih. Saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur. Kofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses gitu, karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga kepingin mau kita tarik semuanya, tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawannya juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan, batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Saya aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Ya, sejumlah nama kian digadang-gadang untuk mengisi struktur tim ses di tiga kubu ca-pres Jawa Pres, termasuk nama mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, yang diakini bisa mengamankan suara di Jawa Barat. Kita akan bahas bersama Kunto Aadi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Pajajaran. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, kalau kita lihat ini ya, hari ini Presiden Jokowi ajak Kang Emil melihat IKN. Memang sih kapasitasnya katanya sebagai asitek, tapi kan beberapa hari sebelumnya Mas Ganjar baru bilang, kalau pingin sekali nih kayaknya cocoknya sama TPN. Ini memang kebetulan punya agenda atau bagaimana kita bisa melihat dua hal ini? Ya, kalau mengkoreksi desain sebagai asitek kan tinggal dikirim blueprint-nya aja kan, Mbak. Sebenarnya nggak perlu ngajak sampai IKN gitu kan. Nggak perlu ngajak sampai IKN ya? Kecuali teknik sipil ya, mungkin harus menguji kekuatan konstruksi. Tapi kan sebagai asitek kan tinggal lihat aja desainnya, selesai. Kalaupun mempercantik juga bisa lihat dari desain. Jadi kalau menurut saya tentu sangat sah ketika publik itu kemudian menilai bahwa ada agenda lain nih. Di balik Pak Jokowi mengajak Pak RK gitu kan. Ini Pak Jokowi ini kan terkenal dengan bisa membujuk orang gitu, Mbak. Pak Prabowo aja yang tadinya berhadapan di Pilpres, dua kali Pilpres itu bisa terwujuk masuk ke barisannya Pak Jokowi gitu kan. Dan Pak Jokowi kan sekarang juga dikenal sebagai, bukan dikenal ya, dipercaya oleh banyak orang sebagai kingmaker gitu kan. Apalagi kemarin kan berhasil menggolokan butranya gitu, Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu kan. Itu kan satu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya tentu walaupun ini dibilang gak ada urusannya sama Pilpres gitu kan. Tapi ya sangat sukar untuk dipercaya bahwa ini gak ada hubungannya sama sekali sama Pilpres gitu, Mbak. Iya, jadi justru malah kemungkinan besar ada obrolan kan kalau Pak Jokowi bilang Kang Emil ini pintar mendesain. Desain-desain terbaik gitu, jangan-jangan memang ada desain-desain lain juga nih kalau ngomongin soal strategi. Anda melihat ini sebagai bentuk pernyataan terbuka begitu setelah Pak Ganjar catran-terangan menyebut bahwa kami ingin Kofifa, kami ingin Rituan Kamil untuk bergabung dengan TPN. Iya, iya. Menurut saya ya Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan, gak usah terlalu berharap Rituan Kamil ke sana gitu. Karena menurut saya ada beberapa alasan sih, Mbak. Yang pertama kan Rituan Kamil juga pasti kecewa kemarin kan ngebut banget jadi cawapresnya Mas Ganjar kan. Tapi kemudian apa, yang terpilih justru Pak Mahfud. Kekecewaan ini tentu akan jadi satu tembok untuk kemudian bisa mengajak Pak Rituan Kamil bergabung ke TPN Pak Ganjar Mahfud gitu yang pertama. Yang kedua, sekarang statusnya Pak Rituan Kamil itu kan wakil ketua umum Golkar. Yang partai itu ada di Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Pak Prabowo Ibrahim. Tentu akan sangat susah gitu kan, apalagi ini kan terhitung rumah barunya Rituan Kamil. Jangan sampai Rituan Kamil baru menempati rumah barunya beberapa bulan, udah keusir lagi kan, gak lucu gitu. Dan yang ketiga ya itu tadi, pengaruh dari Pak Jokowi gitu. Tentu akan sangat menentukan. Saya gak tahu apakah ada, ya tadi mungkin Pak Rituan Kamil percaya Pak Jokowi bisa mendorong karir politiknya. Nanti ke depannya sehingga ya tentu sangat susah untuk ditolak itu mbak. Jadi nampaknya kalau menurut Anda ini Kang Emil akan memilih yang bisa memberikan jaminan karir politik dan juga sewajarnya karena ya Golkar memang mendukung Prabowo Gibran gitu ya? Betul, betul mbak. Jadi apa tidak mengejutkan kalau besok nama Kang Emil itu ada di tim pemenangannya Pak Prabowo Gibran gitu. Oke, selain Jawa Timur kan Jawa Barat memang diperhitungkan ya bagi para pasangan calon. Anda melihat inikah yang dilakukan oleh Ganjar, inikah yang dilakukan oleh masing-masing tim ses dari pasangan calon untuk merauh suara sebanyak-sebanyaknya di Jawa Barat? Iya mbak. Jadi Jawa Barat itu jumlah pemilihnya terbanyak di Indonesia. Itu nomor satu. Tentu sangat menggiurkan untuk bisa mendapatkan suara yang besar dari Jawa Barat. Lalu kemudian sejarahnya di pilek, tiga pilek terakhir. Itu nggak ada partai yang dua kali menang di Jawa Barat selalu berganti gitu kan. Jadi ini bisa dilihat Jawa Barat memang battleground gitu kan. Siapa yang bisa menguasai Jawa Barat mungkin akan mendapatkan keuntungan banyak dialektabilitas gitu. Kalau sepenting itu, maaf saya potong Mas Gunto, kalau sepenting itu artinya sosok Kang Emil ini akan signifikan untuk mengamankan lumbung suara masing-masing paslon di Jawa Barat? Iya kan ini apa seakan-akan mereka yang pernah menang di pertarungan politik di provinsi itu juga akan membawa suaranya ke pasangan calon yang dia dukung. Kan gitu mbak, asumsinya begitu. Tapi kan belum tentu gitu. Keuntungan dari Pak Ridwan Kamil selain Jawa Barat menurut saya, karena Pak Ridwan Kamil ini yang paling canggih, paling sefi gitu kan, memanfaatkan media sosial sebagai politisi. Sehingga anak-anak muda yang sekarang juga adalah pemilih terbesar di Indonesia, itu juga sangat pemilihan. Terima kasih Mas Gunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, pengamat politik Kompas. Selamat malam Mas Gunto.